Tapi juga banyak wanita menikmati jalan dan sepak bola Karena sepak bola adalah olahraga yang bisa membuat semuanya merasa senang menyaksikan pertandingan ini Sementara kita lihat ada William Ploim dan juga ada Nick van der Velden Dimana William Ploim yang barisnya potong rabu terlihat 3 bulan lebih muda dari sebelumnya Dan kalau kita saksikan pebirsa, inilah dia wasit Mustafa Omar Rela yang menjadi wasit Dan juga pengadil di kesempatan sore hari ini Menggunakan jersey yang berbeda, menggunakan jersey spesial di laga ini Dan inilah di PSM Akasar dan dilatih oleh Robert Rennie Albert Iya ini formasi yang lumayan kuat Rendra Meskipun disana tidak dimainkan Guy Junior, pemain yang sejauh ini paling produktif Namun kita melihat disana masih ada pemain-pemain lain yang berbahaya dari PSM Ada Julham Jamrun, ada Rahmat Yang akan menopang pergerakan Sandro sebagai target main di lini depan Formasi yang cukup menyerang Meskipun tidak banyak berubah dari pertandingan-pertandingan sebelumnya Namun formasi ini cukup menjanjikan Ya berdoa terlebih dahulu kita lihat pebirsa bagaimana Anthony Klopp dan ini dia kembali kita saksikan pebirsa Malvin Pelace Dan susunan secara lengkap yang diturunkan oleh Widodo Cahyono Putro Bali United Ya ini formasi yang maksimal yang bisa dimainkan oleh Coach Widodo Mengingat absennya sejumlah nama ya Tidak ada Lily Pali, tidak ada Ricky Fajrin, Irfan juga tidak maksimal kondisinya Yabes juga Sehingga kita melihat ada beberapa nama baru yang biasanya ada di bangku cadangan Ada Dalendolke disana Kemudian juga ada Hani Sagara yang dimainkan sudah pulih dari cedera Bagaimanapun Bali United tetap memiliki materi pemain yang kuat Meskipun memang tidak ada empat pemain yang biasanya bermain reguler Ilyas Pasojevic Dan kita lihat pebirsa bagaimana menyamakan persepsi, menyamakan semangat mereka Ya siaran kita tambah semangat juga ya Oh, buat bungkus kali Ya kali ini kita lihat pebirsa, kali ini William Plame kembali Empat lagi Dan berhasil kuasai Zulat Saber Goal! Goal! Satu sontekan yang syantik dilakukan oleh Zulham Zamrut Membuat stadion Andi Matalata Berdapatkan sebuah goal Satu doa pass sama kasa lukul Atas Bali United Dipegang ke-32 dari Gojeng Liga 1 bersama Buka Laban Ya inilah Rendra alasan mengapa Zulham diberi kesempatan main sejak awal oleh Coach Karena dia tahu bahwa pemain seperti Zulham Ketika bertanding dalam pertandingan sepenting ini Momen sekecil ini Peluang sekecil ini Dia bisa manfaatkan menjadi sesuatu Dan dia maksimalkan tidak sekedar menjadi sesuatu Tapi bahkan menjadi goal Inilah yang diharapkan oleh pelatih dari Zulham Dan Zulham menjawabnya dengan sebuah goal yang sangat penting bagi PSM Ya bola yang berada di antara kaki dari Imade Andi Kewijaya Membuat sebuah penonton bangkit dan dapat duduk Dan merayakan goal yang dilakukan Dan juga dicetak oleh Zulham Samrun Di dalamnya Pemirsa bagaimana selebrasi dari Zulham Samrun Yang tampaknya memang memberikan sebuah penyamanan bagi ling depan yang dimiliki oleh PSM Akasar Dan Albert untuk hasil kipu Mark Anthony Klok Siap-siap melakukan instruksi penalti Kalian Pemirsa agak sedikit tegang Wajah dari Mark Anthony Klok Dia melirik ke sebelah kanan Sementara Wawan Hendrawan karena jago menahan tendangan penalti Sudah bersiap-siap di Ball Me Star Ini dia bagaimana duel Antara dua pemain ini dan bisa keantisipasi Dari Wawan Hendrawan dan Mark Anthony Klok Membuat stop menjadi 2-0 PSM Akasar Perbesar kumpulan ya atas Bali United Di pekerjaan ke-32 Di Stadion Anti Matalata Matalani, Akasar, Sulawesi Selatan Dalam laga sore hari ini Tidak mudah bagi setiap eksekutor menaklukkan Wawan Dalam duel adu penalti Atau tendangan dari titik penalti seperti ini Tapi Klok lakukannya dengan sangat percaya diri Sangat tenang, sangat dingin Dan sangat jitu memang Ya bisa kita saksikan pemirsa DMT Labah Dimana eksekusi yang dilakukan Dan juga antisipasi ke kiri dari Wawan Hendrawan Dan bola ditaruh di sebelah kanan gawang Oleh Mark Anthony Klok Benar-benar di pojok Itu dia tendangan dilakukan Dan selebrasi yang dilakukan oleh Bidadari Tribun Bisa saya sebut seperti itu? Sangat bidadari Ya, dan ini dia 2-0 Sementara ini Fasa Bakasar atas Bali United Bersudu Jakarta berebut Belum juara Misalkan di antara satu-dua tim ini Terus menjaga poin-poinnya Bisa menjadi juara yang kedua kalinya Dalam Liga Indonesia Oh, lepaskan ini Terus kita lalu Ada kembali Ferdinacinaga Ferdinacinaga Tampil sebagai pemain pengganti Ferdinacinaga Hasil rebuk Sebuah goal yang tampaknya Memastikan Masa Makasar untuk mendapatkan poin 3 Di laga sore hari ini Ya, ini goal yang killing the game ya Saya pikir ya Goal yang memang menjadi ciri dari Ferdinacinaga Penyelesaian akhir yang akurat Mematikan dengan kaki kirinya Tapi juga disini harus dicatat Umpan yang memang luar biasa Umpannya memang sangat memanjakan Yang dilepaskan oleh plane Yang membuat Sinaga Mampu mengeksekusi dengan sempurna juga Ya, kita lihat pemirsa Di mana bola dikirimkan Dibiarkan saja oleh Rizky Pellu Oh, Rizky Pellu memberikan umpan kepada William Atau juga harus Ferdinacinaga Dan ini ada goal ke-9 Dan di Ferdinacinaga Digojen 3-1 bersama Duka Lapa Iya, goal yang membuat Ferdinacinaga Menjadi sementara ini top scorer Bagi timnya Dengan 9 goal Satu goal lebih banyak Dibanding Guy Junior Ya, selebrasi yang dilakukan Oleh Abdul Rahman Dengan sebuah goal Yang kita melaver Ferdinacinaga Kita lihat pemirsa Rashid Bakri Ambil ancam-ancam Dan sudah akan coba Dia lakukan Kita lihat pemirsa Kali ini Rashid Bakri Terdang salto Oh, kembali kita lihat pemirsa Mendapatkan sebuah goal lagi Ferdinacinaga Yang berhasil memasakkan bola liat Di depan goang dari Waller Hill Rower Pesah goal Pesah Makassar Atas Bali United Iya, betul-betul luar biasa Babak kedua bagi Ferdinacinaga Masuk babak kedua Mendapatkan dua goal Dalam situasi di mana timnya Sebetulnya sudah bermain agak nyaman Renra ya Bermain agak sedikit mengurangi tempo Tapi justru Ferdinacinaga Mampu memaksimalkan Setiap peluang yang dia peroleh Ya, kita lihat pemirsa Ini adalah goal ke-10 Dari Ferdinacinaga Super sub yang dimiliki oleh Ferdinacinaga Yang kita lihat Dia dapat bola Ya, benar Tidak offside Tidak terkawal memang tepatnya Tidak ada yang mirah Bahwa bola akan menjauh ke Ferdinacinaga Yang ada di tiang jauh Ini namanya tinggal diguyur saja Ini dia Tinggal diguyur saja Ya, sebentar kita lihat Ya, tapi gelinjahnya masuk Jadi dia Ya, lompat Dan ini dia selebrasi dari Benz PSM Makassar Poin 57 Tampaknya Akan menjadi milik dari PSM Makassar Di pekan ke-32 Dari Gojek Liga 1 Bersama Bukalapak Dan juga kembali ke pucuk Pimpinan Bersama Bukalapak